Jadi aku mau ngasih tau tahap-tahap skincare di pagi hari itu apa aja. Yang pertama, kalian tuh cuci muka. Terus habis cuci muka, kalian pake toner. Habis pake toner, kalian pake serum. Dan habis pake serum, kalian pake moisturizer. Habis moisturizer, kalian pake sunscreen. Jadi basically ada lima itu, baru habis itu kalian boleh lanjut pake makeup. Hai semuanya, welcome or welcome back to my youtube channel. Aku Rata Delia, dan kalau kamu baru disini, welcome. Nah di video kali ini bakal berbeda, karena aku bakal bawa kalian get ready with me, morning edition. Aku basically bakal bahas kayak tahap-tahap aku skincare sama makeup sehari-hari aku yang sangat-sangat simple sih sebenernya. Jadi sekarang aku udah mandi, tadi udah sempet keringin rambut juga, dan sekarang aku mau cuci muka. Nah ini untuk skincare-nya sendiri, aku lagi pake dari Benings. Yap, bener banget. Sama kayak Benings Clinic, tapi ini tuh kayak versi skincare-nya gitu. Aku tuh udah lama banget penasaran sama klinik-nya, tapi aku coba dulu deh dari skincare-nya. Untuk facial wash-nya sendiri, ini aku pake yang eksklusif. Jadi dia ada kandungan niacinamide sama aloe vera-nya. Yang aku suka, dia tuh cocok untuk semua jenis kulit, terutama buat aku yang kulitnya tuh normal to dry. Karena aku tuh paling benci banget kalo misalkan facial wash itu tuh kayak ketarik. Karena kulit wajah aku tuh emang udah normal to dry gitu. Jadi aku bener-bener tidak butuh ya facial wash yang ngebuat wajah itu jadi ketarik. Pokoknya dia tuh bosannya tuh nggak rebah gitu loh. Gue bilas. Dan aku biasanya ngeringin pake tisu. Karena pake handuk tuh ternyata nggak higienis gitu guys. Jadi better kalian sedikit tips, better kalian pake tisu aja kayak aku. Ini aku kasih liat sekali lagi hasilnya habis cuci muka, sama sekali nggak ngerasa ketarik. Bener-bener bersih rasanya wajah tuh. Ini biar aku nggak pucet-pucet banget. Aku pake lipstick dulu. Jadi aku mau kasih tau tahap-tahap skincare di pagi hari itu apa aja. Yang pertama kalian tuh cuci muka. Terus habis cuci muka kalian pake toner. Habis pake toner kalian pake serum. Dan habis pake serum kalian pake moisturizer. Habis moisturizer kalian pake sunscreen. Jadi basically ada 5 itu. Baru habis itu kalian boleh lanjut pake makeup. Aku udah cuci muka berarti sekarang aku pake toner. Nah buat tonernya aku pake yang eksklusif juga. Karena emang aku tuh sebenernya nggak terlalu masalah sama acne dan lain-lain kan. Aku tuh pokoknya cuma masalahnya tuh sama kulit kosan juga. Dan jujur ini tonernya adalah produk yang paling sering aku pake. Kenapa? Karena aku sekarang tuh udah lumayan males pake toner yang nggak ada pump-nya. Jadi aku lebih suka tuh toner kalo di spray kayak gini. Dan ini lebih spray. Dan mari kita pake ya. Tuh. Enak banget begitu di spray segar. Terus nggak ribet. Biasanya kan kita tuangin ke tangan terus kita tap-tapkan ke wajah. Tapi aku tuh jujur udah agak males. Jadi aku punya beberapa toner lainnya. Tapi nggak ada spray-nya. Jadi yang nggak aku pake. Dan aku lagi sering banget pake si toner dari Bennings yang eksklusif ini. Dia untuk kandungannya sendiri ada niacinamide dan camomile. Dan ini emang paling enak dipake kapanpun deh. Tapi buat kalian yang udah kebiasaan kayak pake tonernya itu pake kapas. Itu nggak apa-apa. Pake aja kapas. Ini aku contohin juga pake kapas. Jadi kalian tinggal ambil kapas bersih. Terus kalian spray ke kapas. Biasanya aku kayak 5-7 kali. Terus kalian ke wajahin kalian aja. Tuh. Aku biasanya di-tap-tap ya. Aku nggak suka nge-dragging. Tapi aku di-tap-tap. Terus ini tuh enak banget. Tuh. Pokoknya fungsinya itu buat kayak makin melembabkan lagi habis kita cuci muka. Dan karena ada tadi kandungan camomile-nya, dia tuh bisa kayak soothing gitu. Dan juga karena ada niacinamide-nya, dia bisa mencerahkan. Dan biasanya aku paling lama tuh pake di hidung. Nggak tau kenapa. Aku suka kayak lebih tap-tap tuh di daerah hidung sama pipi kanan, pipi kiri. Udah deh. Pokoknya bebas ya. Kalian mau pake kapas atau mau langsung spray-spray kayak aku, itu bebas aja. Habis toner, step selanjutnya adalah pake serum. Dan serum ini aku pake yang gold serum. Kenapa aku pake gold serum? Karena aku lagi banyak petas jerawat. Jadi tuh dia sebenernya tuh kayak buat brightening, buat flag hitam gitu. Dan juga buat anti-aging. Jadi yaudah lah. Aku pakenya si gold serum ini. Pokoknya dia tuh bagus karena ada alfa arbutin. Tuh alfa arbutin kan udah terkenal bagus banget ya buat menyamarkan noda-noda hitam kayak gitu. Dan niacinamide buat overall face itu jadi lebih cerah. Dan juga ada hyaluronic acid. Karena aku kulitnya kering, normal kekering. Jadi bagus banget hyaluronic acid juga buat melembabkan. Dan ada siri calm-nya yang buat soothing juga. Karena ini ada jerawat hormonal juga. Jadi cocok banget. Untuk pelembab atau moisturizernya, ini aku pake dari eksklusif juga. Karena ya biar satu series aja gitu. Nah untuk eksklusif day cream ini sebenernya udah ada SPF 30 UPI UV filter-nya. Cuman aku gila sunscreen. Jadi aku bakal tetep pake sunscreen-nya nanti. Day cream-nya tuh enak banget. Dia tuh jadi warnanya tuh agak hijau gitu ya. Jadi agak bagus juga buat kayak semacam kayak color reflecting gitu. Ini aku pake dulu. Ini bukan white cast ya BTW guys. Dia tuh kayak nanti bakal nyatu lagi gitu warnanya. Aku sih so far pake aman-aman aja ya. Walaupun aku ada jerawat. Dia gak bikin aku jerawatan. Tumbuh jerawat. Itu tuh enggak. Tinggal bagi yang tidak. Tuh jadi tadi tuh warnanya tuh kayak hijau gitu kan. Sebenernya dia tuh bagus kayak buat color correcting gitu. Aduh sumpah ini aku udah beberapa step dan enak banget semua tuh. Nah ini dia setelah pake day cream-nya. Jadi mungkin tadi pas awal di blend. Dia tuh kayak agak putih gitu kan. Tapi sebenernya dia tuh bakal color correcting gitu. Dan bakal nyesuaiin sama skin tone kita. Jadi tenang aja. Gak ada white cast ya. Dia udah ada UVA UVB filter-nya. Udah ada bahan aktif mencerahkan juga. Cuman aku bakal tetep pake sunscreen. Jadi sekarang kita pake sunscreen. Seperti biasa aku tuh suka langsung-langsung aja pake sunscreen tuh ke wajah. Aku udah coba. Dia juga gak piling ya sama sunscreen aku ini. Tuh. Gak piling sama sekali. Tuh. Jadi ini aman ditimpa pake sunscreen lagi. Tuh. Gak piling ya. Soalnya kan ada beberapa kayak serum sama moisturizer yang kalo ditimpa sama sunscreen. Itu tuh jadi piling atau jadi kayak apa ngegrumul-grumul apa ya. Jadi piling. Jadi apa? Jadi numpuk. Eh bukan numpuk. Apa jadi grumul-grumul gitu loh. Tapi ini gak tuh. Dia bener-bener bagus banget ngeblend-nya. Tuh. Oke karena aku udah pake semua di wajah. Aku biasanya tuh sehariannya gak pake bedak karena aku males. Biasanya kalo udah pake sunscreen yaudah aku kayak gini aja. Dan paling tahapan akhirnya itu pake alis. Jadi mari kita pake alis dulu. Kalo kalian mau nonton tutorial alisnya tonton aja disini aku udah buat. Terus sekarang aku mau pake alis. Tada! Sekarang aku udah pake alis. Udah deh biasanya kayak gitu aja. Pokoknya morning routine aku. Aku cuci muka, skincare-an sedikit. Pake sunscreen dan juga pake bibir sama alis. Udah kayak gitu aja. Kalo misalkan untuk malemnya itu sebenernya stepnya sama aja. Jadi cuci muka, toner, serum, moisturizer. Nah cuman moisturizer-nya ini pake night cream. Aku juga pake dari bening yang eksklusif. Dan itu juga salah satu yang aku sering pake. Dia tuh ada kandungan retinolnya. Jadi bagus juga buat anti-aging atau regenerasi kulit. Oke, I think that's all for today's video. Semoga kalian suka videonya dan videonya bermanfaat. Kalo misalkan ada pertanyaan, tulis aja di kolom komentar di bawah. Nanti bakal aku jawab. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share video ini ke temen-temen kalian yang lagi kepoin banget skincare dari benings. Next-nya mau video apa lagi nih? Comment di bawah ya. Thank you so much for watching. I'll see you in the next video. Bye!